Jadi ini adalah strategi keren ke 104 lah dari Pak Prabowo tuh Jadi yang dari 104 itu yang gue ingin nomor 1 Nomor 1 tuh dia pake Gibran sebagai alat pemenangan Kau membuat dirimu kredibel Jangan pernah mengkhianati perkawananmu, persahabatanmu Hanya karena jabatanmu Oh kita lawan Itu program Tuhan itu Memberikan makan itu alhamdulillah Diparingi lancar mas Tapi masalah gising Terus terang mawan Kasaran aku sih penting waret mas Halo teman-teman perspektifku Waduh gimana nih kabar kalian Semoga baik-baik saja ya Dan semoga selalu diberikan kesehatan Seperti biasanya Kalau barengan sama aku disini Aku ingin ngajakin kalian untuk mencari Info-info menarik apa hari ini Yang cocok banget bodi kulik Dan seperti biasanya juga Tidak usah terlalu banyak babi bu Yuk langsung aja kita tonton videonya Waktu laporan ke Presiden Kunjungan saya Kemarin Pembukaan Olimpiade Pertemu Pak Mata dengan Presiden Makron Dan ke beberapa negara lainnya Saya kira itu aja Intinya melaporkan Ada Rusia Ada Rusia Turki Serbia dan Albania Teman-teman semuanya Ini kabar yang baik sekali Kita bersama dengan Pak Prabowo ya Jadi kemarin itu Beberapa hari yang lalu Beberapa waktu yang lalu Kita sempat melihat juga Bagaimana Pak Prabowo itu Lagi giat banget Untuk kunjungan internasional Bertemu dengan para pemimpin-pemimpin Dan juga Perdana Menteri Di beberapa daerah di luar Indonesia Beberapa negara di luar Indonesia Beberapa daerah ya Begitu Dan kali ini Pak Prabowo sudah Di Indonesia Dan akan laporan Dengan Pak Jokowi Hasil dari kunjungan internasionalnya Apa Nah ini Salah satu bentuk luar biasanya Pak Prabowo ya Meskipun beliau ini Sebagai Presiden terpilih Masih menjalankan tugasnya Dengan baik gitu Bukan lantas Bukan lantas Pak Prabowo itu meninggalkan gitu Mentang-mentang udah Menjadi Presiden terpilih gitu Bukan Pak Prabowo masih tetap Memegang teguh tugasnya Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia Kan keren Prabowo Subianto Maksud lu ngerem gimana? Keren Oh yang keren Bukan ngerem Keren Dia strateginya luar biasa Jadi ini adalah strategi keren ke 104 lah dari Pak Prabowo tuh Jadi yang dari 104 itu Yang gue ingat nomor satu Nomor satu tuh dia pake Gibran Sebagai alat pemenangan Akhirnya dia berhasil Menjadi Presiden Nah ini yang ke 105 ini Yang ke 105 nih Yang ke 105 nih Yang ke 104 tuh udah Satu tuh Yang ke 105 nih Kerenan selanjutnya Pada saat dia melihat Pak Jokowi ribut sama Bumega Dia keluar negeri men Nonton olimpiade Gue gak ikut-ikut Silahkan dibereskan itu ya Saya gak ikut-ikut Itu kerennya Pak Prabowo Jadi begitu canggihnya Pak Prabowo Sekarang berperan dalam Perpolitikan Indonesia Ya Pak Bewe pasti lebih paham Pak Prabowo Itu kan Sahabat Sahabatnya Pak Bewe Iya itu sahabatnya Pak Bewe Sekarang kalo udah menang kan Lo pasti mau mengakui kan Kalo itu sahabat lo kan Aduh Sa aja nih Bung Hensat ya Analisanya Katanya Yang keren Pak Prabowo Memanfaatkan Mas Gibran Untuk memenangkan Pilpres Kemarin Bung Anis ya Pak Anis Baswedan Dan juga Pak Ganjar Juga mau nih Wakilnya Mas Gibran Gimana Bung Hensat Mau sampai kapan mereka Selalu sebar hoax Dan ingin pecah belah bangsa Apa ini Detik-detik Salam apa aja Momen Tentu kan Tentu kan mojek Pak Prabowo Pak Bil Salam mobil Bukan presiden Oh Oke 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 Jadi Pengalaman saya Di olok-olok Itu kan Gak sakit Begini ya Kita bersyukur Kita hidup dengan baik Kita bersyukur Pemberian Tuhan Di olok Dihina Diujat Di fitnah Saya Saya bener-bener Saya itu bukan Kadang-kadang Kita ya Istilahnya Siapa sih yang suka Di olok Siapa Tapi sudah lah Benar gak Ada hal-hal lebih penting Di dunia ini Di hidup ini Rakyat kita Banyak menderita Lebih Daripada Sekedar saya Disakiti Saya di Jadi Saya berpikir Saya ingin berpikir Sisa hidup saya Saya ingin berbuat yang baik Itu saja Oke Jadi ini tuh Akhir-akhir ini Aku kayaknya sering banget Ngomong ini ya Akhir-akhir ini itu Menuju ke pelantikannya Pak Prabowo Menuju pilkada juga Banyak sekali Isu bersliwaran Yang tidak valid Tidak jelas Validnya Hoax ya Intinya hoax Kayak contohnya Yang ini Banyak sekali Berita soal Pak Prabowo Dijuekin Sama Presiden Erdogan Padahal faktanya Bukan Ini waktu Kunjungan kemarin ya Buat yang gak tahu Waktu kunjungan kemarin Pak Prabowo itu sempat Waktu ditangga di atas gitu Sempat mau salaman Tapi sama Presiden Erdogan itu Gak mau gitu Kayak langsung gini Maksudnya tuh bukan gitu Maksudnya bukan dicuekin gitu loh Jadi Presiden Erdogan Jadi Presiden Erdogan Itu kan niatnya Pak Prabowo Ya sudah gak usah Dianterin sampai mobil gitu loh Sampai atas aja Makanya Pak Prabowo tadi Salaman Tapi sama Presiden Erdogan Itu ditolak salamannya Karena Presiden Erdogan Kekah mau nganterin Pak Prabowo Sampai mobil Begitu teman-teman Jangan salah paham Dan jangan Hati-hati ya Hati-hati Ketika kita mendapatkan informasi gitu Ya kalau sekilas kita melihat Videonya Ya mungkin Akan berpikiran seperti itu gitu loh Kalau kita tidak mendengarkan penjelasannya Seperti itu Apalagi kalau kita tidak melihat Ya minimal Melihat videonya sampai akhir lah gitu Nah ini cuma sepotong-potong Ya bakal Kita salah nangkep juga gitu Kau membuat dirimu kredibel Jangan pernah menghianati perkawananmu Persahabatanmu Hanya karena jabatanmu Hanya karena sesuatu Ini kesaksian saya sama kalian Saya misalnya pernah satu peristiwa Saya yang ngangkat saya adalah Gus Dur Untuk jadi Memperindak Yang saya tolak tiga kali Tapi akhirnya saya jadi memperindak Dan kemudian Beliau menaikkan pangkat saya Kemudian satu ketiga beliau diturunkan Terus ada yang minta saya Supaya saya menteri yang pertama besoknya turun Resign gitu Saya bilang sama senior saya ini Kenapa Kenapa bang gitu Yang ngangkat saya ini Gus Dur Yang menaikkan pangkat saya Gus Dur Salah apa Gus Dur Tidak melanggar konstitusi Tidak juga Ada korupsi Tidak ada pelanggaran apa-apa Jadi kenapa diturunkan Nah kenapa saya harus turun Saya bilang saya tidak akan mundur Ya biar saja karam sama-sama Karena saya bilang saya tidak ingin Orang mengatakan bahwa Kakekmu itu Bapakmu itu Mengkhianati atasannya Saya bilang tidak akan bisa Ya beneran Kamu nanti Kalau tidak ini Saya bilang bang Kalau karena itu saya tidak dipakai Ya sudah Untuk apa gitu Tapi keputusan saya itu Saya pikir Sampai hari ini tidak pernah saya sesali Oke ini Bung Luhut ya Opung Luhut Opung kita ini Bercerita soal Gus Dur ya Waktu itu Tadi Opung bilang Jangan pernah mengkhianati persahabatanmu Gitu Ini bentar Ini agak-agak Agak melenceng dari Tokoh yang kita tonton tadi ya Apa yang dikatakan Bung Luhut ini Mengingatkanku dengan seseorang Ya Seseorang yang Akhir-akhir ini lagi Banyak dibicarakan Itu Pak Anies yang Katanya Sangat merasa terhormat Kalau misalkan Diusung Didukung oleh Pak Prabowo Pasti kalian paham kan Yang aku maksud Ya Kata Opung Luhut tadi Jangan pernah mengkhianati persahabatanmu Gitu Konteks Pak Anies dan juga Pak Prabowo Kira-kira siapa yang mengkhianati Eh Habis mengkhianati Balik lagi Karena punya tujuan Teman-teman ya Karena punya tujuan Oh kita lawan Itu program Tuhan itu Jadi kalau ada seorang presiden Atau wakil presiden Punya program Mau memberi makan Rakyat itu Sebenarnya itu program Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi ini komentarnya ketua MUI Dalam menanggapi Dalam menanggapi Soal programnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Makan bergizi gratis Katanya Ya itu programnya Tuhan Gitu loh Masa kita harus Melawan ya Ya karena kan Memberi makan rakyat ya Itu satu kebaikan Gitu loh ya Satu kebaikan yang Itu juga untuk kita bersama Bukan untuk Masing-masing individu Bukan Nah ngomong-ngomong soal makan bergizi gratis Ini baru aja nih Mas Gibran Ini kan lagi simulasi ya Mas Gibran lagi simulasi Di beberapa kota Beberapa daerah di Indonesia Mengenai makan bergizi gratis Kali ini makan bergizi gratis Simulasinya ada di Surabaya Yuk langsung aja kita tonton Videonya berikut ini Tadi sebelum ke sini Kita mampir dulu Ke salah satu UMKF Yang men-supply makanan Jadi hari ini Kita melibatkan banyak UMKF Dan Sekali lagi Di Surabaya Kita kemarin Mungkin valuasi yang sudah berjalan Di Sentul Di Surakarta Jadi hari ini Banyak jalan yang Kita evaluasi Nah Hari ini Mas Gibran lagi Melihat langsung nih Simulasinya Makan bergizi gratis Di Surabaya Tapi ngomong-ngomong Makan bergizi gratis ini Banyak banget loh Yang mengkritik kayak Ya ini orang-orang Indonesia Pasti bisa beli makan lah Gitu Katanya kayak gitu Padahal Gak tahu tuh Realitanya masih banyak tuh Orang-orang saudara-saudara kita yang Ya jangankan Makan bergizi Bisa makan tiap hari aja Udah Sangat bersyukur sekali Begitu Ya rasanya ngemes Mas Bocah niku Ini Arap ratak sangun Yang kok mesak Duit-duuit Yang kok Yang dompet Mek lima ngewu Kadang ya rasanya Kadang begel Semangat sekolah Selama ini Ngeandalki jajan Nge Duit pitong ngewu Terus awan Mangan nopo Sedangkan tekan Sore sekolah Gitu Mas Maksudnya pendapatannya Ura tentu Ngeki Ya Sibiman ya Yang penting Saizho-saizho Uraga Ketengkur sayuran roh Tau kurang gizi Ura ngerti Mas Ketengkur sayuran roh Ngeki Nasi putih Nasi putih dan susu kepada semua anak-anak Indonesia. Termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Wah, ini program saya sangat, menarik untuk menonton peduli kalian anak-anak anak-anak kalian, saya sangat. Aku sangat setuju, mas, masalahnya awan saya kan jadi semangat anak-anak saya. Di saat korakabih bocah saya sanggup bekal sekongomah, saya dibantu saya program ini. Saya terjamin, jadi kan orang ngantik telat. Di sini harus diatur. Jadi ya, mendukung banget. Orang yang mendukung ngarep-arep pokoknya masih. Sudah bisa disimpulkan beberapa besar manfaat yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia ketika adanya program makan bergizi gratis. Nah, para orang tua realita di lapangan gitu loh. Banyak orang-orang itu yang sebenarnya itu ya jangan kan seperti yang tadi sempat disinggung. Boro-boro masa lagi sih. Boro-boro masalah gizi. Masalah bisa makan tiap hari aja udah sangat bersyukur banget gitu loh. Jadi yang penting kan kenyang gitu loh kalau pikirannya orang-orang di luar sana gitu. Ya karena kalau nurutin gizi sedangkan perekonomiannya tidak bisa memback up itu gitu. Kan ya yang penting kuncinya balik lagi. Yang penting kenyang, yang penting bisa makan. Itu udah sangat bersyukur sekali. Begitu. Wah. ini akan jadi program yang sangat luar biasa sekali mengenai makan siang, makan bergizi gratis ya. Mengenai makan bergizi gratis ini. Nah kali ini aku mau kasih video sebagai penutup video hari ini. Ini ekspresinya anak-anak sekolah ya ketika mendapatkan makan bergizi gratis dari Mas Gibran. seneng kan ekspresinya tuh lho. Responnya seseneng itu mereka mendapatkan makan bergizi gratis dari Mas Gibran. Ini kan sementara ini kan masih dari Mas Gibran dan juga Pak Prabowo ya. Nanti ketika sudah dilantik baru dari pemerintahan Indonesia. Begitu. Gimana nih kalau tanggapan dari teman-teman semuanya mengenai video kita hari ini. Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai disini. Tapi tenang aja teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi besok insya Allah ya. Jadi jangan lupa di klik tombol merah di bawah supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku jub-jub pamit udur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih.